Intro Dunia panggung dan musik metal biasanya identik dengan sekelompok pria sangar dengan rambut gondrong dan badan penuh tato. Tapi, bagaimana pendapat Anda jika yang ada di panggung adalah sekelompok gadis berwajah imut dan berperawakan layaknya kebanyakan remaja putri di Indonesia? Mungkin sebagian orang akan menganggap mereka akan menampilkan sebuah tarik kreasi atau mungkin menampilkan model baju terbaru. Tapi, tunggu dulu. Tidak Dengan Mereka Sekelompok wanita cantik ini akan membuat Anda melongo dan terperangah dengan kemampuan mereka. Ya, mereka adalah Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari VOB Ya, VOB Waken Open Air pada Jumat 5 Agustus tahun 2022 kemarin menjadi saksi bagaimana sangarnya tiga wanita ini di atas panggung. Voice of Baceprot Mereka merupakan salah satu band beraliran metal asal Garut, Jawa Barat Yang terdiri dari tiga perempuan cantik dengan balutan hijab. Voice of Baceprot terbentuk pada 14 Februari tahun 2014 silam, ketika tiga personilnya masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku madrasah Sanawiyah Al-Baki atau Solihat Garut, Jawa Barat. Kata Baceprot sendiri berasal dari bahasa Sunda yang memiliki makna berisik. Nama tersebut merepresentasikan dengan genre musik yang mereka bawakan, yaitu musik metal. Asal mulai terbentuknya, band Voice of Baceprot ini diawali dengan pertemuan ketiga personil tersebut dalam kegiatan ekstra kurikuler teater di sekolah. Namun, ketiganya malah merasa cocok dengan musik daripada teater. Ya, Voice of Baceprot terdiri dari tiga perempuan cantik dengan hijab. Di antaranya ada Frida Masya Kurnia di vokal dan gitar, Widira Mahwati yang bermain bas, dan Eis Siti Aisyah pada drum. Berikut profil mereka. Mereka semakin sering mengangkat tema hak-hak perempuan dalam lagu-lagu mereka. Ketika mengangkat isu-isu perempuan tersebut, mereka mengaku juga mendapat inspirasi dari komentar-komentar di media sosial. Marsya sempat berujar, nah yang kita sadari dari apa yang kita lihat sehari-hari adalah bahwa ternyata lingkungan kita belum begitu sehat untuk kehidupan perempuan, katanya. Berikut info beberapa dari karya mereka. Dan pada tahun 2022, mereka juga mendapatkan anugerah musik Indonesia di kategori duo atau grup atau kolaborasi rock terbaik dengan lagu God Allow Me dalam kurung Please to Play Music. So, saya yakin para anak muda di Indonesia saat ini sangat mengenal VOB ya. Yang minimal tahulah dengan nama mereka, walaupun mungkin gak akrab dengan musiknya. Ya jujur saja, saya cukup terpukau dengan penampilan mereka di Weken Open Air di Jerman pada waktu itu. Apalagi pada saat Marsya sempat berorasi sedikit tentang pakaian yang mereka gunakan. So, sebelum show ini, kami mendapatkan beberapa interview, beberapa interview, dan itu satu perkara yang membuat saya shock. Semua orang yang membuat saya tanya tentang hijab kami. Dan Anda tahu apa, Anda tahu apa, Anda tahu apa, Anda tahu apa, itu membuat saya rasa seperti saya datang ke sini untuk pakaian fashion show. Tentu saja. Karena mereka hanya fokus kejadian kami. Jadi, saya beritahu Anda sekarang, saya beritahu Anda sekarang. Kita sebenarnya datang ke sini bukan hanya untuk membuat pria kami yang menjadi terakhir. Mereka merasa terganggu dengan beberapa pertanyaan yang sepertinya Lebih memperhatikan penampilan mereka daripada musik mereka sendiri Ya, oke Sepertinya itu dulu buat video kali ini Mudah-mudahan yang selama ini masih penasaran dengan profil para personel VOB ini Ya, sedikit terobatilah rasa penasarannya Dan saya berharap mereka terus berkarya dan memperjuangkan hak-hak perempuan Yang pastinya sesuai dengan visi-misi mereka Oke, good luck VOB, terus berkarya Saya Alpamit, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!